Kok gak ngasih lampu, kok gak sama-sama saling support, kayak gitu ya. Udah aja dia, pas nengok ke belakang, aduh kok lidahnya panjang banget, kayak melek. Nanti udahnya tipis, kayak kentang. Sempat sharing sama yang jaga warung gitu lah ya, yang jaga warung. Dia sempet cerita, ternyata dulu itu sempet ada 4 pendaki, 3 hilang, 1 jam, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Gede Pangrango pada tahun 2018 lalu. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak El, Mbak El atau Jeng, El atau Teh El? Teh aja kali ya, orang Sunda. Oh orang Sunda, jadi Teh Elis, 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 Elis Apriani. Apriani. Oke, jadi Teh Elis ini dia mengalami pengalaman mistis waktu pendakiannya pada tahun 2018 lalu. di Gunung Gede Pangrango. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kenal sama si Teteh cantik ini, silahkan mungkin mau ada promosi sedikit TSE ininya, videonya, eh, YouTube-nya maksudnya gitu. YouTube atau Instagram-nya bisa dipromosikan ke teman-teman di rumah. Iya, kalian bisa follow saya di Instagram, Elis Apriani underscore, dan YouTube-nya Elis Apriani. Nah, nanti kita tulis di bawah ini. Oke, Teh Elis. Iya. Nah, ini kayaknya unik banget, serem ya cerita yang pengalaman mistis yang pernah dialami Teh Elis ini. Itu seperti apa sih Teh Elis? Bisa diceritakan? Sedikit aja dulu Teh Elis. Awal mula naik Gunung Gede ya, pertama 2018 itu di bulan April, lagi musim hujan tuh waktu itu. Waktu naik Gunung Gede itu hampir nyampe itu 12 jam ya, karena kondisi juga gak memungkinkan. Cuman yang bikin hal anehnya itu, pas di pendakian di pos 3, tiba-tiba saya itu ketemu dengan pendaki juga. Dia pakai jasujan warna merah, dia duduk di samping batu, saya tanya sama siapa, sama rombongan. Terus, saya tanya rombongannya kemana, katanya masih di bawah, dia naik duluan. Pas selang beberapa menit, orang itu hilang. Sebelum menaruh sumber kita, Teh Elis Apriani menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya. Saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Teh Elis tadi udah diceritakan kisih-kisihnya, mungkin sekarang Teh Elis bisa langsung menceritakan pengalaman mistisnya. Oke, saya pertama naik Gunung itu 2018, awalnya itu diajak mantan, gitu kan. Awalnya itu memang gak ada niatan sama sekali untuk naik Gunung. Saya pikir, ah, aku ini capek, gitu kan. Buat apa, gitu. Tapi, akhirnya mantanku kayak bujuk-bujuk. Terus kan buat ngajakin, akhirnya nyoba tuh, nyoba. Pas kemudian tuh besoknya itu, saya sampai bela-belaan izin kerja lah gitu buat naik Gunung gitu kan. Udah tuh akhirnya besoknya maksain ikut. Apa sih namanya, pas pendakian itu, sebenarnya udah punya feeling gak enak sih, mikir gitu. Ini bakal ada sesuatu gak, bakal pingsan gak gue gitu kan, bakal kedinginan gak kayak gitu. Nah, cuman disupport lah sama teman-teman, ayo lo bisa, ayo lo bisa gitu. Kayaknya, akhirnya berangkat lah tuh jadi gitu kan. Nah, selama, selama, selama pendakian itu, kita kan, apa namanya, pasti otomatis kan selama pendakian, pasti kita pada tidur di base camp dulu kan. Nah, di base camp itu, pertama kali tuh tidur di base camp Abba Anwar. Oh iya. Iya, di situ. Nah, di situ tuh kalau gak salah tuh, ada foto, ada foto, tapi mukanya itu kayak, kayak wali somo gitu lah gitu kan. Nah, di situ tuh kayak udah punya perasaan, gak enak, kayak mau pulang lagi deh, gak mau gitu naik gunung gitu kan. Yaudah, akhirnya mau gak mau, ya udah datang harus dipaksain naik gitu kan. Udah tuh, akhirnya kita jalan, 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 masih enjoy lah gitu kan, masih enjoy. Nah, udah mau masuk hutan, hujan kan, hujan gede, udah pengen pulang lagi, cuman kalau teman jangan, nanggung lah gitu kan. Udah tuh, setelah jalan lagi, jalan lagi, pas nyampe pos 2 itu, tiba-tiba udah kayak, udah kayak punya perasaan gak enak gitu kan. Wah, kayaknya ini ada sesuatu gitu. Pas, pas di situ istirahat sebentar kan istirahat, istirahat kita mulai jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Nah, selama dari pos 1 sampai pos 2 itu masih aman lah gitu kan. Pas mau nyampe pos 3, itu udah mulai kayak, kok kita turun lagi yuk gitu. Gue udah gak sanggup gitu kan, udah gak sanggup kata temanku, sekarang gini ya, kalau misalkan mau turun, kita jauh, mau naik pun, ya kita harus terima, mau gak mau gitu kan. Udah tuh, pas nyampe pos 3 itu, tiba-tiba tuh ketemu sama salah satu pendaki. Sama salah satu pendaki, dia sendiri posisinya kan, sendiri orang Chinese ditanya, mas sendiri? Iya, saya sendiri, cuman rombongan saya masih di bawah, otomatis saya harus menerikan tenda terlebih dahulu kan di atas. Oke, ya udah bareng sama kita aja gitu kan. Setelah bareng sama kita, selang beberapa menit, orang itu hilang. Oh, si pendakinya? Iya, hilang, hilang. Akhirnya, disitu udah sebisa mungkin tuh kayak baca-baca ayat kursi, kayak gitu. Cuman anehnya itu, baca ayat kursi, lidah tuh kayak ngebalik ke awal lagi, kayak ngebalik ke awal lagi gitu. Akhirnya kita paksa tetap jalan, jalan-jalan-jalan. Pas mau nyampe pos 4 deh, pos 4 kalau nggak salah, ketemu juga sama para pendaki, ada 3 orang atau 4 orang gitu waktu itu. Dia nempuk pundak saya gitu, nempuk pundak, dia bilang, mbak bentar lagi nyampe, dibilang kayak gitu, landai-landai gitu kan. Kita ikuti mereka, tapi nggak lama juga langsung hilang juga. Tiba-tiba hilang? Hilang, masalahnya yang kita jalan itu cuman saya sama rekan-rekan yang lain, yang nggak ada orang lagi di belakang, kayak gitu. Nah yang anehnya itu, pas mau nyampe pos 4 itu, ketemu lah sama 3 pendaki, dia pakai jas hujan warna putih. Tapi yang saya aneh tuh gini, kan kalau setiap saya jalan dari pos 1 sampai pos 3 ini kan, kalau ketemu sama pendaki, kayak ada yang support gitu ya. Ayo kak, ayo kak, kayak gitu-gitu kan, semangat gitu. Cuman kok ini diem aja gitu ya, pada nunduk begini, pakai jas hujan warna putih nunduk gitu. Akhirnya saya bilang permisi, dia tetap diem gitu. Pas jalan lagi, saya melakang-belakang, dia kayak meletin lidah panjang banget. Berapa orang itu? Tiga orang. Tiga orang? Duduk saya di pinggiran. Tapi satu orang yang... Satu orang melet ini dah. Akhirnya aku langsung kayak genggam tangan temen kan. Andreas gue ngeliat, itu udah biarin aja gitu. Karena kan kalau aku, kalau misalkan naik gunung, naik gunung itu kemana dia bilang, kalau misalkan gue naik gunung, tolong pengertiannya ya, soalnya gue kan agak sensitif, kayak hal-hal mistis kayak gitu. Jadi mereka ngerti. Udah jalan aja, sama temen lo dibisikin tuh lihat kursi, kayak gitu-gitu kan, lo istighfar aja baca lihat kursi. Udah baca-baca, cuman ngebalik lagi, ngebalik lagi. Mungkin karena efek dingin juga kali ya, atau kayak gitu. Udah tuh airnya jalan-jalan, pas mau nyampe pos 5 ya, karena kan belum mengerti lah landai apa dan sebagainya, kalau dulu kan, pas mau nyampe pos 5 itu, tiba-tiba tuh dari bawah tuh ngeliat ke atas tuh ada laki-laki ngasih senter, tapi posnya ada 2 senter. Kita nggak tahu mesti ngambil senter yang mana gitu. Dia pas bilang sama temen, ini gimana ya, kok ada 2 senter? Aduh, sampe kayak bingung gitu, pengen nangis gitu kan, kata temen, udah bismillah aja, bismillah katanya. Udah tuh, pas mau nyampe pos 5 tuh, tiba-tiba saya jatuh. Jatuh, nangis, nangis, kejar, pas mata saya posisinya kan, merem gitu kan, pas dibuka, tapi bola mata saya tuh putih. Kayaknya dia mau masuk, cuman nggak bisa gitu. Nahan, nahan. Kayaknya, aku tuh di, apa namanya, neduh dulu di tenda orang kan, neduh di tenda orang, biar nggak terlalu kedinginan banget, ditolongin sama pendaki yang lain. Nah, pas besok paginya itu, pas besok paginya itu, sempat sharing sama yang jaga warung gitu lah ya, yang jaga warung. Dia sempat cerita, ternyata dulu itu sempat ada 4 pendaki, 3 hilang, 1 selamat. Kayak gitu. Nah, setelah pendakian itu, ngerasa kayak kapok gitu ya bang, naik gunung. Aduh, gue nggak mau lagi deh naik gunung gitu kan. Kayaknya gue nggak bisa gitu kan. Udah tuh, kalau mungkin ketemu temen-temennya juga, yang ngajakinya gue kurang enjoy gitu kan. Kurang-kurang nyaman lah gitu. Akhirnya sempat stop dulu tuh, beberapa bulan naik gunung. ketemulah sama teman-teman baru, anak-anak pendaki juga, mencoba untuk naik gunung lagi. Naiknya kegede lagi. Kalau di situ mungkin udah ngerasa, udah ngerasa kayak, oh udah enak gitu kan, udah tau tracknya gitu kan. Akhirnya pas kedua kalinya, coba naik gunung kegede lagi, ketemu circle baru gitu kan. Cuman kalau itu pendakiannya, dari pos 1 sampai atas, surat kencana ya dibilangnya ya. Itu masih dibilang aman. Nggak ada kendala. Cuman pas malemnya, pas malemnya itu, kita tuh camp di Surken Barat. Di Surken Barat. Nah, ceritanya itu, mau kencing kan keluar tenda. Kencingnya itu mau di balik tenda. Saat, apa sih namanya, sempat kayak teriak sama teman-teman kan. Gue mau kencing, lu jangan sampai ada yang di luar ya. Aku bilang kayak gitu. Udah tuh, pas kencing nengok ke kanan, aku tuh ngeliat kayak bah Surken. Pake jubah putih. Udah duknya kayak begini. Cengoknya panjang. Karena pengen kencing, yaudah abahikan aja gitu kan. Abahin aja lah, udah gitu. Setelah kencing, ngeliat ke kanan lagi, ternyata, kursinya, ngelipat. Nggak ada masukkannya itu. Nggak ada. Nah, setelah ngeliat itu, sekitar jam 12, apa jam setengah satu gitu. Ngedengar suara kayak, apa sih, kayak kereta kencana gitu. Udah. Nah, itu. Udah tuh, setelah dari situ, kita itu sempat turun jam 5 sore. Eh, jam 4 sore. Jam 4 sore. Tapi walaupun saya cerita begitu sama teman-teman, sama juga mereka nggak ada yang percaya gitu kan. Percuma juga gitu. Akhirnya kita tuh, packing siap-siap buat turun lagi ke bawah tuh sekitar jam 4. Sekitar turun jam 4, pas mau nyampe pos 3 itu, nggak salah itu, aku tuh ngeliat kayak, ada yang lewat hitam, tapi ngebesikin di kuping. Kayak gitu. Ya. Nah, akhirnya, nggak lama, karil tuh kayak ngerasa berat banget gitu ya. Kok berat banget gitu. Kan posisinya pas turun dari gunung gede itu, cuma berdua saya sama teman, berdua sama teman, tiba-tiba dia bilang, eh, minta tolong dong. Karil gue di belakang liatin. Karena kan waktu itu, kemarin waktu pendakian kedua itu, kaki sempat lecet kan, sakit. Akhirnya, sepatu saya tuh dibuka, diganti pakai sepatu teman. Karena teman lebih longgar lah gitu kan, untuk terpakai gitu. Nah, setelah dari situ, pas kadang teman liatin dong, tas gue di belakang kok kayak berat. Tahunya itu di belakang ada kutilanak. Di mana? Di pos 3. Pos 3. Iya. Pos 3. Jadi pas di belakang ada kutilanak, mau lari serba salah, soalnya kan lagi hujan juga kan. Udahlah, di situ mikirnya, bismillah aja gitu, bismillah. Nah, pas akhirnya kita nerusin jalan lagi, nerusin jalan. Pas di pos 2 itu, sempat ngeliat jalan landai sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri, tapi landainya itu ada lampu terang, tapi ada bunga-bunga. Ada bunga-bunga, sempat. Aku sampai bilang sama teman aku kan, Jo, kita lewat, kayaknya kita lewat ke kiri deh, ada jalan bagus tuh, aku bilang kayak gitu. Ayah ditarik tuh sama si Jo, ditarik sama si Jo, udah. Nggak ada jalan itu, nggak ada, udah hanya jalan lagi, jalan-jalan-jalan. Pas, pas mau sampai, pos 1, masih aman tuh, masih aman. Cuman, pas nyampe base camp, salah satu temen yang, yang tracking, yang tracking kedua itu, dia cerita lah sama, Aba Anwar kan, cerita sama Aba Anwar, si El tuh, tadi malam melihat, Bang Surka, ternyata memang itu, Bang Surka itu salah satu penunggu, gunung gede. Jadi kan kita, ngecam di Surka Barat ya, ternyata diseberangnya itu kan, ada puncak gemuruh ya, atau apa gitu. Nah, ternyata di kanannya itu, disitu ada makam, tempat, pertilasan gitu. Memang sering banyak, dipakai jarah buat orang, kayak gitu. Oh, di apa namanya, Barat itu? Iya. Kan di Barat itu kan, yang sebelah kiri itu kan, puncak gemuruh tuh. Kayak yang bisa, kalau misalnya kita ke bawah, kan bisa tebus, arah Sukabumi lah. Dibilangnya kayak gitu. Ternyata di kanan, di kirinya itu, memang ada kuburan. Si Imbah Surkan itu. Iya, puncak gemuruh juga, itu kan buat ini juga ya, apa namanya orang. Orang-orang yang buat, minta-minta sesuatu lah. Mungkin buat kaya, atau apa gitu. Cuman, kalau banyak yang bilang sih, kalau misalkan lu naik ke gede, ngelihat Basurkan itu, katanya termasuk. Ya, hoki katanya. Hoki-nya kenapa? Ya, jarang gitu, kalau misalkan ada, ada pendaki, bisa ngelihat Basurkan itu. Tinggi gede, tapi kayak modanya, kayak Wali Songo gitu. Oh, itu apa namanya, kalau, dalam, di Wali Songo itu, Pangeran Surya Kencana gitu kan? pokoknya dibilangnya kerajaan, kayaknya kerajaan gitu, nggak arti pokoknya. Terus, karena mungkin saya sering naik ke gede kali ya, jadi titiknya di gede mulu gitu kan. Akhirnya adalah pendakian lagi ke gede, cuman kita nggak camp, kita tektok, kita naik jalur Cibodas, turun via Putri. waktu itu, yang bikin anehnya ini, pendakian yang ketiga ini nih, pas mau nyampe puncak, puncak gede, sempat ngedumel dalam hati, kok jauh banget ini, puncaknya gitu, ternyata bener dibikin jauh, padahal udah deket, kita udah nyampe kawah, udah dibikin jauh, sempat mau hipo, situ kedinginan kan, karena nggak kuat gitu, cuman akhirnya, lubah mindset jangan sampai kedinginan, jangan sampai ngerepotin orang gitu, udah tuh dan akhirnya, kita itu nyampe, eh tektok itu kita nyampe 8 jam ya, sampai puncak gede, nah habis itu, dari 8 jam itu, kita di atas nggak terlalu lama, karena nggak memungkinkan, cuacanya bener-bener hujan, angin, petir, kita turun lah ke bawah, turun ke bawah, taunya ketemu teman-teman, teman-teman, masih pada camp di situ, kita turun bareng lah sama mereka, kita turun sekitar jam 5, sekitar jam 5 sore, yang bikin malesnya itu, pernah nggak sih abang naik gunung, ada yang nendang kaki gitu, nggak pernah ya, teman paling nendang ya, iya soalnya pas mau turun itu, kejadian lagi nih, hal yang sama, yang sebelumnya, pas di pos 3, pos 2 tadi yang saya cerita, ketemu lagi jalan yang seperti landai itu, cuman bedanya, kalau yang ketiga ini, jalan landainya itu, nggak ada bunga-bunga, cuman kayak landai batu-batu, tapi ada cahaya lampu, disitu saya udah kayak ngerasa, kesel kan sama teman-teman semua, lu pada gila lu ya, aku bilang kayak gitu, udah jelas-jelas ada jalan, enak di kiri, lu ngapain pada jalan ke bawah, ke kanan, gue bilang kayak gitu, ya salah satu teman yang, teman yang bareng tektok, kan dia 3 orang kan, namanya Ubay, yang si Ubay ini bilang gini, yaudahlah, lu tahan-tahan, kayak gitu, gua udah nggak kuat, kayak gitu, enggak, lu pada bego, lu pada tolo, sorry, aku ulangnya gitu kan, pada ini, pada ngapain sih, lewat jalan ke kanan, jelas-jelas di kiri, ada jalan landai, akhirnya mau nggak mau, ditarik kan, sama teman ditarik, udah-udah, kita jalan ke kanan, udah, nah nggak lama, nggak lama kita jalan lagi ke bawah, aku kata Ubay, lu ngapain lu senyum-senyum sendiri, senyum-senyum, jadi aku tuh senyum kayak, kayak senyum kayak, kayak gitu-gitu, akhirnya aku emosi, gua tuh senyum sama pendaki lagi, nih, itu tuh nggak ada pendaki, nggak ada cuma kita-kita doang, katanya gitu, kan aku nggak sadar kan, terus tiba-tiba tuh, pas mau nyampe pos, pos dua, ya pos dua, kaki tuh ada yang nendang, betis, posisinya nggak ada orang sama sekali, sendiri? berdua, eh ber-tiga, ber-tiga teman-teman, tapi agak jauh, agak jauh, betis tuh ada yang nendang, kita mau lari, posisinya hujan lagi, hujan lagi, setiap kesitu, pasti, pasti ngerasain hujan gitu kan, apalagi, apalagi lagi musimnya kali kan, terus, pas betis ditendang, udah tuh, disitu mencoba kayak, udah sabar-sabar gitu kan, sabar-sabar, nah puncaknya, pas mau nyampe pos satu, pas mau nyampe pos satu, kita bener-bener, aku bener-bener lari, cuma ditahan sama teman, jangan lari, gua nggak kuat, soalnya di pos satu, aku ngeliat perempuan, pake baju putih, tapi kayak, kayak gini tuh, kayak sujud gitu, akhirnya aku lari, sudah nggak kuat, jadi kayak kuntilan lah, atau apa? kuntilan, tangannya panjang, kayak gitu, cuman, setelah nyampe bawah tuh, kadang kalau cerita sama teman, suka, ah lu mah kebiasaan, ah lu mah kebiasaan, iya lu nggak ngerti sih, apa yang gua liat, gitu kan, pasti kalau misalkan lu ngeliat juga, pasti lu nggak rasa kayak takut sendiri, kayak gitu, ya, tapi nggak, dari kejadian-kejadian, pendakian ketiga kali gunung gede ini, nggak ada kapok, naik gunung, nggak, ini kegede aja, mungkin bisa dihitung hampir, udah, tiga belas kali kali ya, tiga belas kali? iya, tiga belas kali, luar biasa, tapi ada nih cerita, cerita yang, yang menurut saya agak aneh sih, yang pendakian, ke dua, kegede itu, hantu yang dari pos satu tuh, ngikut ke rumah, ngebangunin saya tidur, oh sampai ngikut? iya, jadi pas jam, pas jam 12 malam, tidur, tiba-tiba kayak ada yang, megang kaki, kayak ada yang bangunin, ada yang bangunin, pas bangun, sosok laki-laki, pake jubah itu, tapi palanya gak ada, tapi kayak pake kutuk gitu, tapi gak ada kepalanya, udah? iya, buat itu gak liateng mukanya ya? enggak, enggak ada, enggak ada mukanya, pas besok pagi, aku langsung ngepon, kayak langsung ngepon base camp Abah Anger kan, semalam, eh bukan Abah Anger sih, ngepon temen, temen pas pendakian bareng kan, gue semua mau dibangunin, dibangunin apa sih, kayak hantu gitu, tapi gak ada kepalanya, oh itu dari pos 1, katanya ngikut kayak gitu, gitu sih, penjaga apa, penunggu, bukan penunggu sih, emang jin, emang jin gitu ya, iya, kayak gitu, tapi kalau yang, kayak pendaki yang hilang itu, dia mau laki-laki semua, waktu itu hilang, perempuan, oh perempuan, enggak ada laki-laki, enggak ada, perempuan semua, tiga, itu tahun berapa ya, pendaki yang hilang itu, waktu cerita sama tukang warung sih, pendaki, dia tuh hilang di tahun, tahun 2010, kalau gak salah, apa 2007 gitu, jadi empat pendaki, tiga hilang, satu selamat, kayak gitu, semuanya wanita, semuanya, yang satunya laki-laki, yang tiganya wanita, selanjutnya, tadi yang pendaki, di awal pendakian, T, L tadi itu kan, ada, saya masih penasaran dengan, tiga pendaki, atau, ya, tiga pendaki hilang, empat semuanya, empat, tiga hilang, satu, ditemukan gitu, saya juga udah lupa-lupa ingat, tentang berita itu, saya elis, tapi, respon dari, ketiga pendaki, yang misterius itu, tadi itu, dia cuma, menunduk aja, bener-bener menunduk gitu, bener-bener menunduk, tapi, ya gimana ya, kita gak bisa ngebandingnya juga, emang sosoknya manusia gitu, dia pake jasujanya itu, ya putih, bening gitu, dia maksudnya, pada begini semua, pas sambil jalan, itu kayak ngerasa, kok aneh ya, dia kok gak ngasih lampu, gak nyalain lampu, padahal kan, maksudnya kan malem kan, kok gak ngasih lampu, kok gak sama-sama, saling support, gitu ya, udah aja dia, pas nengok ke belakang, aduh, kok lidahnya panjang banget, kayak melet, gimana, tapi lidahnya tipis, kayak kentang, tipis, tipis kayak temen-temen itu, panjang, tapi posisinya itu, melet itu, dia nunduk malahnya, pas, pas ayahnya, pas, pas menengok ke belakang, ngeliat lidahnya, saya masih penasaran kan, kada temen, lu bisa gak sih, matanya gak ke kanan, gak ke kiri, gak ke atas gitu kan, ya gimana mata gue, kan pasti kalau misalnya, udah ngeliat sekali, pasti buahnya pengen ke kanan, ke kiri gitu, sama temen sempat kayak, diusap teruskan mata, udah lah, udah lah, jangan ngeliat-ngeliat terus kan, pas, pas nengok lagi ke belakang, karena penasaran, udah gak ada penyakitnya, yang tiga orang itu, terhilang, iya, cuman yang bikin shocknya itu, katanya pas, nyampe puncaknya itu, katanya saya nangis, bener-bener nangis, teriak, kejar gitu, kayak elis ya? iya, matanya merempas dibuka, tapi bola matanya itu putih, putih semua, mau masuk, tapi mungkin gak bisa, si makhluknya ini, gak tau makhluk mana yang mau masuk, gitu, karena TLC ini rentan banget ya, dengan hal-hal yang seperti itu, dibilang rentan banget, mungkin, gimana ya, karena mungkin keluarga turunan kali ya, gitu, kayak kakak juga, kakak juga punya kelebihan, jadi kalau di rumah pun, aku punya adik perempuan, jadi kalau ada apa-apa, adikku medianya, jadi kalau ada, jin, iblis, atau apa, pasti masuknya ke adikku, penyampaiannya gitu, dia tujuannya mau apa, seperti itu, iya, tapi kalau untuk, yang didengar waktu, kereta kencana ya, kereta kencana, kayak lear mati, kayak telapak, telapak kaki kuda, kuda, ya, kayak ada bunyi loncengnya gitu, nanti nge-nge-nge-nge, kayak gitu, itu mengelilingi tenda, atau gimana? nggak mengelilingi, ngelilingi tenda sih, nggak, jadi posisinya, dia kayak dari bawah, mau kayak terbang ke atas gitu, oh, oke, jadi, banyak juga ya, ini mungkin kalau di channel kita, ini yang keberapa kali nih, oh banyak juga, banyak, jadi, di situ, baru kemarin kita angkat juga, ini, dia mendengar hal yang, sama, yang terasakan gitu, jadi ada, suara tapak kaki kuda, mengelilingi tendanya, tenda, seperti itu, mungkin bisa ditonton sebelum video, video ini tayangnya, tapi, setelah kejadian itu sih, aku mau coba kayak, aku mau searching google deh, aku penasaran nih, bener apa nggak, ternyata memang benar, wah ada 2010 ya, saya lupa deh, bener ada ternyata, itu mungkin, kalau aku sih, aku nyambunginya, mungkin, after aku ngeliat, dari Mbah Surkan ini, mungkin itu, apa namanya, kendaraannya dia, mungkin mau pergi, atau apa, kayak gitu, bisa jadi, yang biasa dibilang, kalau orang-orang pendagi, yang ketemu, hal-hal yang janggal, yang seperti itu, biasanya, mereka menamakan, atau orang lokal, warga lokal situ, menyebutnya itu, yang surya ke sana, cuma kalau aku, manginya Mbah Surkan, ya Mbah, jadi, dia tatapan wajahnya, itu biasa aja, atau bersinar, jadi pas mau, kayak gitu, dia duduknya begini, tapi ke saya, mukanya kayak, kayak gitu, santai aja begini duduk, pas saya nengok lagi, ke kanan, kursinya malah kelipat, nggak ada siapa-siapa, di kursi, kursi, maksudnya, kursi dari, rombongan TRC ini, atau, iya, kita kan pasang kursi itu, di pojokan kan, teman meja, kursi dua, kayak gitu, ternyata kursi itu, memang dilipat, nggak dibuka, oh, oke, dikadang tadi, dia bawa kursi, bawa kursi, nggak ada, tiba, mukanya, sempat, kayak, ngomong sih, sama teman-teman, lo ada yang di luar, ya lo duduk, nggak ada kah, kita di dalam semua, katanya gitu, karena kan emang, waktu itu tuh, angin lagi kenceng-kencengnya, kan lagi, nggak kondusif gitu kan, ya itulah, tapi untungnya, TS ini, maksudnya, nggak berbuat sesuatu, yang, nggak, nggak lah, maksudnya, entah, bicaranya yang sompral, atau gimana, Alhamdulillah, aku selalu pendakian gitu, nggak, kalau kejadian yang di alana-alana sumber kita, tempoh lalu, temannya, itu akibat, dia, temannya itu sompral, jadi, si siapa ya, mungkin si, yang surya kencananya, atau, penunggu di sana itu, menginginkan, dia untuk, kekerajaannya gitu, jadi, dia selama beberapa, 6 jam itu, kayak mati suri gitu, tanpa denyut jantung, tanpa denyut nadi, tanpa nafas, jadi itu, khodamnya kayak dibawa dulu gitu, iya bisa jadi seperti itu, tapi kalau bisa, kalau khodam di bawah dulu kan, dia, ada, masih ada, masih ada, nafasnya, masih ada, itu nggak sama sekali, kayak koma ya, koma, mati, bener-bener mati, mati, oke, serem juga ya, ya mungkin, kalau di versinya TS, suatu keberuntungan, beliau ini tidak, karena aku nggak meniatkan gitu, nggak niatin buat ketemu hal-hal begitu, kayak gitu sih, saya jangan sampai ada ketemu ya, walaupun baik ya, tapi dia, mukanya ini kok, apa ya, bercahaya, bercahaya, kayak, kayak, kayak embah gitu, gimana sih, kayak udah tua, tapi bodohnya berisi, tinggi, tinggi-gede gitu, jengkotnya putih panjang, bodohnya putih semua pokoknya, baik sih, yang aku mikasih dia baik kayaknya, soalnya kan dia senyum, posisinya, soalnya kalau aku kan, pertama, sebelum pendakian pun, pasti searching-searching, kayak YouTube dulu, Google dulu, apa aja nih, yang mesti kita jaga, selama pendakian itu, ternyata kan, nggak boleh juga ya, naik gunung, dalam keadaan lagi, hide itu, nggak boleh ternyata, cuma kan, beberapa pendaki sekarang, makan, banyak yang memaksakannya, sebenarnya itu, bukan, bukan kita berpikir, takutnya ada apa-apa sih, kita mikirin fisiknya dulu, karena kan kalau perempuan, lagi hide kan, fisiknya pasti agak, agak drop gitu, oke, TS mungkin, tambahan terakhir nih, dari TS buat penonton di rumah, pesan-pesan mungkin, ada yang mau sampaikan, pesan dari saya, mungkin buat para pendaki, sebisa mungkin, kalau mau mendaki ya, jangan pernah, yang namanya, sembarang bicara, lisan harus dijaga, tetap berdoa, dan jaga sampah juga, jangan buang sampah sembarangan, itu aja sih, buat perempuan, buat para pendaki perempuan, diusahakan, kalau misalkan memang, kondisi hide, jangan mendaki, kalaupun mau mendaki, kita harus pikirin, gimana caranya, si kotorannya itu, tidak dicium, sama hal-hal mistis, itu aja sih, nah JPEKers, itulah tadi, obrolan misteri, Jejak Backpacker, bersama narasumber kita, Els Apriani, jangan lupa untuk, selalu support channel, Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share, sebanyak-banyaknya, video-video Youtube, Jejak Backpacker, dan jangan lupa, follow Instagram, dan Youtube, dari narasumber kita, Els Apriani, yang ada di bawah ini, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, oke TS, terima kasih banyak, ceritanya, horror habis, next mungkin, kita ceritain salah kali ya, oke, ditunggu kak, sampai jumpa, sub indo by broth3rmax,